Musim kemarau telah melanda sejumlah kecamatan di Kabupaten Bojonegoro. Hasil pemetaan BPBD Bojonegoro setidaknya dari 28 kecamatan yang ada, belasan kecamatan berdampak kekeringan. Sebanyak 74 desa di 19 kecamatan mengalami krisis air bersih dalam tahun ini. Musim kemarau masih terus berlangsung di wilayah Kabupaten Bojonegoro. Ketiadaan hujan selama 4 bulan terakhir. Menyebabkan mata air dan sumur di pemukiman warga mengering. Akibatnya warga mengalami krisis air, baik untuk diminum dan memasak, atau sekedar mandi atau mencuci pakaian. Dari data BPBD Kabupaten Bojonegoro, sebanyak 74 desa di 19 kecamatan yang terdampak kekeringan pada musim kemarau tahun ini. Di antaranya yaitu kecamatan Temayang, kecamatan Sukosewu, kecamatan Sumberjo, kecamatan Ngasem, kecamatan Gerahu, kecamatan Kasiman, kecamatan Bumpulan, kecamatan Ngambon, dan kecamatan Tambakrejo. Untuk mengantisipasi kebutuhan air bersih saat ini, pihak BPBD Bojonegoro juga sudah bersiaga menyiapkan bantuan air bersih ke sejumlah wilayah yang membutuhkan. Bahkan dropping beberapa daerah terdampak kekeringan juga sudah dilakukan. Jelaskan untuk wilayah Bersonegoro sendiri sudah ada berapa kecamatan yang kekeringan, Bu? Berdasarkan pemetaan kami, untuk tahun ini ada 19 kecamatan yang terdampak kekeringan di 74 desa. Sejauh ini sudah ada dropping air? Ya, yang kita lakukan dropping air itu sudah di 11 kecamatan di 19 desa. Masuk di sini, Bu? Ya, itu sudah kita laksanakan sekitar sudah 2 minggu ini. 2 minggu ini? Setiap tahun seperti ini, Bu, ya? Ya, memang di Bojonegoro itu rutin setiap tahun. Kalau sudah memasuki musim kemarau, ada masih beberapa kecamatan yang terdampak kekeringan. Berapa truk, Bu, itu? Dalam setiap harinya untuk dropping air? Bu, kalau setiap hari sekitar 4 sampai 5 red, kadang juga kita lihat situasinya bisa mungkin sampai dengan 6 red. 6 red, dalam hari 6 tangki. Bu, antisipasi selanjutnya, Bu, untuk mengantasi kekeringan sendiri, langkah BPPD apa, Bu? Kalau untuk antisipasi memang yang lebih bagus itu untuk jangka panjang. Kalau jangka panjang memang itu harus kita harus ada sumber air atau misal sumur gur, kemudian kita beri, apa, seperti ini, apa, tanki. Namun kendalanya memang kita harus ada sumbernya. Dan rata-rata memang di daerah kekeringan sulit, sulit kita menemukan sumber air seperti itu.